Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ketemu lagi di materi pembelajaran prakarya kelas 7 dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu kerajinan bahan limba lunak nah untuk memperlancar ke biar dirintai sama Allah kita mulai dulu dengan tawasul dulu Al-Fatiha A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yawmirtin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdinas siratul musta'im Siratul ladina an'amta alayhim Wairil maudubi alayhim Walabto'alim Amin Bismillahirrohmanirrohim Radidu billahi robba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasul Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wajialni minas syulihin Amin Mari kita mulai pembelajaran Mengenai kerajinan bahan lunak Kerajinan bahan lunak Kita lihat dari peta materi Kerajinan bahan lunak Di sini ada membahas prinsip kerajinan bahan lunak Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak Dan produk dan proses kerajinan bahan lunak Tujuannya yaitu Menyatakan bahwa Tentang kerajinan Kerajinan dari bahan lima lunak Sebagai ungkapan rasa Bangga dan wujud Syukur kepada Tuhan Dan bangsa Yang kedua Mengerti sejarah jenis Sifat karakteristik bahan lima lunak Berdasarkan rasa ingin tahu Peduli lingkungan Tiga Memahami teknik pengolahan Prinsip Perencanaan prosedur Pembuatan penyajian Atau kemasan bahan lima lunak Berdasarkan karakter Yang dapat dikembangkan Sesuai kebutuhan wilayah tempat Empat Merancang, membuat, menguji Dan mengkomunikasikan Produk kerajinan bahan lima lunak Daerah tempat Berdasarkan teknik prosedur tempat Berdasarkan orsinalitas Ide dan cita rasa estetis Diri sendiri dengan penuh disiplin Dan rasa tanggung jawab Nah Yang pertama kita membahas Prinsip kerajinan bahan lima lunak Limba lunak itu apa? Limba dapat dikelompokkan Menjadi tiga bagian Limba berdasarkan Wujudnya Limba dilihat dari fisiknya Terdiri dari limba gas Merupakan jenis limba Yang berbentuk gas Contohnya Limba dalam bentuk gas Antara lain Karbon dioksida Atau kita kenal dengan CO2 Karbon monoksida HCl NO2 Dan SO2 Limba cair adalah Jenis limba yang memiliki Fisik berupa zat cair Misalnya air cucian Air hujan Rembesan AC Air sabun Dan air gorengan Buangan Yaitu limba padat Limba padat Merupakan jenis limba Yang berupa padat Contohnya Kotak kemasan Bungkus jajanan Plastik Botol kertas Kardus Dan Bahan bekas Berdasarkan sumbernya Berdasarkan sumbernya Limba bisa berasal dari Limba pertanian Limba yang ditimbulkan dari Kegiatan pertanian Limba industri Merupakan limba yang dihasilkan oleh Pembangunan kegiatan industri Limba pertambangan Limba yang asalnya Dari kegiatan pertambangan Limba domestik Yaitu merupakan Limba yang berasal dari Rumah tangga Pasar Restoran Pemukiman Penduduk Yang lainnya Berdasarkan senyawa Berdasarkan senyawa Limba dibagi menjadi Dua jenis Limba organik Limba organik adalah Limba yang mudah diureh Atau mudah busuk Limba organik Mengandung usur karbon Limba ini Dapat ditemui Dalam kehidupan sehari Contohnya Kulit buah Dan sayuran Kotoran manusia Dan kotoran hewan Limba anorganik Limba yang sangat sulit Atau bahkan Tidak bisa diureh Atau tidak bisa Dibusuk Limba anorganik Tidak mengandung Unsur karbon Contohnya Limba organik Adalah Contohnya Contohnya Limba anorganik Contohnya Itu seperti Bauta plastik Kaca Dan lain sebagainya Nah ini contoh Gambar Dari limba Organik Ini jenis Karakteristik Bahan Limba Lunak Limba Lunak Adalah Mengacu pada Kita Kata sifat Lunak Yaitu Limba yang sifatnya Lembut Empuk Dan mudah Dibentuk Limba Ini dikategorikan Dalam bentuk Limba Lunak Organik Dan Anorganik Limba Limba Anorganik Limba Yang berasal dari Bahan olahan Campuran Kimia Yang menghasilkan Bahan lembut Empuk Dan Mudah Dibentuk Diolah Bahan ini Sederhana Contohnya Plastik Kemasan Kotak Kemasan Kain Perca Karet Sintestis Dan Sterefoam Pengolahan Bahan Limba Lunak Pengolahan Bahan Limba Lunak Memerlukan Pengetahuan Yang memadahi Agar dapat Memanfaatkan Tidak Menghasilkan Limba Baru Yang justru Semakin Menambah Pemperasaan Dalam Kehidupan Prinsip-prinsip Ini dikenal Dengan 3R Mengurangi Atau Reduce Minimal Barang Atau Material Yang Dimenggunakan Semakin Banyak Kita Menggunakan Material Semakin Banyak Sampai Yang Dihasilkan Menggunakan Kembali Rius Memilih Barang-barang Yang Bisa Dipakai Barang Sekali Pakai Lalu Dibuang Mendaur Ulang Barang-barang Yang Sudah Tidak Berguna Didaur Ulang Lagi Tidak Semua Barang Bisa Daur Ulang Tetapi Saat Ini Sudah Banyak Industri Kecil Dan Industri Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Sampai Menjadi Barang Lain Contohnya Untuk Bahan Kerajinan Proses Produksi Kerajinan Bahan Lunak Kerajinan Bahan Organik Kerajinan Jerami Pelepak Pisang Kerajinan Limba Lunak Organik Kerajinan Limba Plastik Kotak Kemasan Limba Kain Percak Bahan Pembuatan Kerajinan Limba Kotak Kemasan Bahan Pembuatan Kerajinan Limba Kotak Kemasan Diantara Kotak Keminuman Atau Kotak Kemasan Obat Dan Sebagainya Bahan Pendukung Diantaranya Ada Karung Goni Atau Benang Lem Dan Sebagainya Nah Ini Ada Kotak Kemasan Yaitu Ada Kotak Minuman Terus Ada Karung Goni Lem Sama Pewarna Alat Yang Digunakan Ini Ada Gunting Cutter Ada Pisau Ada Lem Tembak Ada pun Prinsip Dasar Dari Kemasan Sendiri Sangat Bervariasi Seperti Plastik Kayu Serat Alam Kardus Kaca Dan Nika Semua Tergantung Pada Cocok Tidak 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 Sebuah Produk Pada Kemasan Penting Untuk Dipahami Bahwa Karya Yang Yang Diperuntukkan Dijual Maka Kemasan Harus Lebih Berguna Untuk Melindungi Karya Dari Kerusakan Jika Produk Kerajinan Dipamerkan Maka Kemasan Berusih Sebagai Penunjang Kerajinan Bahan Limbaluna Nah Ini Ada Figura Tempat Foto Nah Ini Salah Satu Contohnya Dan Masih Banyak Contoh Yang Lain Yang Lainnya Bisa Kalian Cari Sendiri Sampai Disini Dulu Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Untuk Kedepan Semangat Belajar Jangan Putus Asa Saya Akhiri Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Materi Berikutnya